Saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik Polda itu dibinta buat pengakuan ada penerimaan, ada penyerahan, dan itu pun mereka bantah gitu. Pertanyaan kepada Pak Fili hanya sebatas pertanyaan yang sangat normatif terkait dengan riwayat jabatan, riwayat penempatan gitu kan. Nah ini menjadi sebuah proses hukum yang janggal gitu. Tahu-tahu Pak Fili ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya diframing seolah-olah Pak Fili ini menjadi tokoh jahat yang melakukan kejahatan tersebung karena jabatannya. Masih bersama saya mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Ia pernah menangani perkara korupsi megaproyek IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Ketua KPK sebelum Firli Bauri. Pak Agus, kuasa hukum dari Firli Bauri mengatakan bahwa semua saksi-saksi yang diperiksa polisi mengatakan 90 saksi itu semuanya normatif. Tidak ada saksi yang mengatakan melihat Firli Bauri menerima. Firli Bauri juga mengatakan tidak pernah menerima sesenpun. Seberapa susah atau seberapa mudah sesungguhnya membuktikan ada pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK pada pihak yang berperkara. Alat bukti yang lain kan bukan hanya itu. Jadi kalau kita melihat yang sudah dipaparkan pola antara lain saya sendiri juga belum melihat ya. Tapi antara lain pencairan uang kemudian. Sampai sebesar 7 miliar di beberapa. Itu nanti kan bisa ditelusri dari mana asalnya, dari mana. Itu relatif lebih mudah untuk mencari pembuktiannya. Kemudian saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kasus Pak Firli ini bermula dari kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi? Karena turn of the topnya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Anda ingat revisi undang-undang KPK, undang-undang KPK dilakukan. Padahal yang lebih penting itu bukan itu kalau kita mau berantasan korupsi. Kalau kita mau berantasan korupsi sebetulnya yang perlu direvisi itu malah undang-undang nomor 31 tahun 1999. Undang-undang pemberantasan tipikor. Undang-undang pemberantasan tipikor itu belum memenuhi yang disarankan oleh PBB. United Nations Convention Against Corruption. Apa yang harusnya direvisi Pak Agus? Banyak. Salah satu yang paling prioritas. Termasuk private sector, perampasan aset, illicit enrichment, trading influence. Oke, perampasan aset memang sampai saat ini masih terus menjadi... Dan sebetulnya nggak usah sendiri itu harus masuk dalam undang-undang pemberantasan tipikor. Semuanya termasuk itu. Jadi kalau itu yang dilakukan bukan ngutik-ngutik undang-undang KPK-nya, itu akan anti korupsi di Indonesia terlalu akan lebih baik. Nah, kalau kita masuk kembali ke kasus ini, saya nanti akan masuk ke situ juga. Ini mengapa kerusakan penegakan hukum terjadi, terutama pemberantasan korupsi ini bisa terjadi. Kalau kita lihat Pak Agus, ketua KPK sudah jadi tersangka. Tetapi tidak ditahan. Padahal selama ini KPK sendiri kalau menetapkan seseorang menjadi tersangka, ia diberhentikan karena seperti biasa polisi juga begitu. Tapi mengapa ini tidak berlaku pada seorang Firly Bahuri? Ya, sebetulnya kalau menetapkan tersangka langsung ditahan itu biasanya di KPK. Tapi Polda sendiri apakah punya praktik seperti itu? Karena ini yang menersangkakan kan Polda. Tapi sudah dinaikkan ke Dirkim Susus Mabes Polri. Nah, jadi Polda kemudian Mabes Polri memang yang bersangkutan menjadi tersangka. Oke, pertanyaannya adalah begini. Karena kemudian ini yang dikatakan oleh ketua KPK sekarang yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Ada soal penetapan tersangka kasus korupsi rel kereta. Di mana kemudian namanya Muhammad Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketua KPK pada waktu itu yang sudah jadi tersangka ikut menetapkan tersangka. Tiga orang, yaitu Alexander Marwata sama Yohannes Tanak. Menurut Anda apakah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ikut menetapkan seseorang menjadi tersangka itu cacat moral, ilegal? Kalau saya itu termasuk cacat moral, saya sesuai dengan Pak PLT ketuanya sekarang. Jadi mestinya dia tidak ikut menetapkan kalau sudah menjadi tersangka. Tetapi itu dibiarkan di KPK. Tiga orang pimpinan KPK ikut menetapkan sebagai tersangka. Orang kemudian melihat ini sebagai perang bintang pimpinan KPK yang berasal dari Polri. Karena penjelasan atau pembelaan dari kuasa hukum Pak Firly mengatakan bahwa ini ada dalang dari penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka adalah Kapolda Metro Jaya Karyoto. Dan yang saat ini juga dianggap punya kedekatan dengan yang menjadi tersangka. Ini beneran perang bintang? Ya, kalau melihat seperti itu memang saling sandera kelihatannya. Saling sandera, karena di sini juga ada info-info yang terkait dengan Pak Surya tadi. Jadi kalau saling menetapkan tersangka seperti itu ya seperti saling sandera. Nanti kita lihat saja berikutnya mengenai pembuktian-pembuktian itu. Pastikan mereka tidak bisa menghindar dari proses pengadilan yang akan datang. Mengapa ini mencemaskan? Karena ternyata penegakan hukum itu sangat erat kaitannya dengan politis. Apakah Pak Agus juga melihat ini? Iya. Jadi menjadi ketua KPK itu terutama yang bukan polisi beratnya di situ. Ketua KPK yang bukan polisi beratnya di situ? Yang bukan polisi seperti saya. Itu bisa saja, kasus itu bisa dicari-cari. Supaya saya punya kasus. Ada itu. Kaitannya sama ini yang ketua KPK-nya dari polisi dan kemudian ditersangkakan atau punya kaitannya dengan Kapolda Metroja yang waktu itu juga menjadi deputi di KPK. Ini kan apakah ini perang bintang polisi? Kalau ini bisa dikatakan perang bintang dalam arti dua orang sudah tidak ada kecocokan gitu ya. Padahal bersama-sama di KPK? Padahal bersama-sama di KPK. Kemudian dua orang yang tidak mempunyai kecocokan, masing-masing kemudian punya data. Yang satu, mau punya data yang satunya, yang satu juga begitu. Jadi begitu dimulai dengan penetapan Pak Firly, pasti Pak Firly juga punya data mengenai Pak Karyoto. Jadi ini, ya oleh karena itu syarat saya ya kita tunggu aja nanti pengadilan kemudian meneruskan seperti apa. Karena datanya ini kan masing-masing kan masih samar-samar ya. Bagus, Pak Firly itu tidak mau mengundurkan diri. Ia kemudian sudah diberhentikan sementara oleh Presiden, ada PLT, tapi ia tidak mengundurkan diri. Semula Alexander Marwarta menggantarkan ada Azaz Praduga tidak bersalah. Ia masih tetap bisa punya akses ke KPK. Meskipun sekarang aksesnya setelah diberhentikan sementara, ia diperlakukan sebagai tamu. Berbahayakah seorang tersangka pemerasan masih bisa berada di sekeliling KPK? Meskipun disebutkan aksesnya hanya sebagai tamu. Ya itu termasuk hal yang mungkin harus dibenarkan oleh teman-teman KPK. Jadi sebaiknya ya yang bersangkutan tidak punya akses lagi di KPK. Dan dalam hal ini Dewan Pengawas kan harus juga berperan. Apa yang Anda desak dari Dewas? Saya berharap Dewas ini juga harus lebih keras karena saya melihatnya bahkan dulu ada yang namanya pengawasan internal itu lebih kuat, lebih keras dibandingkan dengan Dewas hari ini. Dulu Pak Saud pernah disidang, saya pernah disidang gitu kan. Yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebetulnya tidak perlu terjadi, tapi dilakukan sidang oleh pengawasan internal. Nah ini kelihatannya kok masyarakat sudah protes tapi Dewas kemudian masih ayam-ayam aja. Mudah-mudahan langkah terakhir untuk menyelamatkan itu bisa dilakukan oleh Dewas. Yaitu? Yaitu tadi kalau perlu memperkuat kemudian tidak perlu masuk kantor atau kalau masuk kantor di ruang tamu gak perlu, itu harus dilakukan oleh Dewas. Hanya sebatas itu, bukan sanksi diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat. Karena saya terus terang belum melihat kewenangnya Dewas kalau sampai memberhentikan komisioner ya. Tapi saya perlu pelajari lagi apakah memang dia mempunyai kewenang untuk itu, untuk memberhentikan komisioner. Atau kemudian dia hanya membuat sebatas susulan kepada Presiden untuk memberhentikan. Karena komisioner yang hari ini kan berbeda dengan komisioner yang zaman saya. Komisioner hari ini adalah termasuk aparatus eksekutif, jadi dibawahnya Presiden. Beda dengan saya dulu, kalau saya kan bertanggung jawabnya kepada masyarakat, bukan kepada Presiden. Kasus Firly membuat publik semakin sulit percaya pada KPK. Pimpinan KPK dianggap tidak memiliki integritas yang mumpuni. Siapa yang membuat KPK jadi seperti ini?